Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya Riva Aulia Nah pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai proposal penelitian Nah pada bagian pertama dalam proposal penelitian ini saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari proposal tersebut Nah dalam hal ini saya mengangkat judul mengenai nilai sosial dalam film Assalamualaikum Beijing Dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra karya Asma Nadia Seorang penulis tentunya sudah akrab dengan ruang lingkup sastra Sebuah karya cipta manusia yang dapat dikategorikan sebagai karya sastra dapat dilihat dari unsur keindahan yang terdapat di dalamnya Nah unsur keindahan dalam suatu karya sastra itu berkaitan dengan gaya bahasa yang terkandung di dalam karya sastra tersebut Nah dalam hal ini sesuai dengan pendapat Welles dan Warren dalam buku Al-Ma'ruf dan teman-teman pada tahun 2017 Ia menyatakan bahwa sastra adalah suatu bentuk kreativitas manusia dalam bentuk karya seni Karya sastra tidak hanya tertuju pada keindahan seni saja Namun juga berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat penulis Hal ini sesuai dengan pendapat Esten dalam buku Al-Ma'ruf DKK pada tahun 2017 Ia menyatakan bahwa sebuah karya cipta sastra itu bersumber dari kenyataan hidup dalam masyarakat Karya sastra merupakan sebuah karya seni yang bersifat hayalan Karya sastra itu terinspirasi dari kisah dunia nyata Namun penulis sudah mengolahnya melalui imajinasinya Sehingga hasil dari suatu karya sastra itu berbeda dengan kehidupan nyata di masyarakat Karya sastra merupakan gambaran dari realita kehidupan sosial di masyarakat Sebuah karya sastra membutuhkan data-data sosial dalam kehidupan masyarakat Data inilah yang nantinya digunakan penulis untuk menganalisis nilai-nilai sosial dari kehidupan nyata di lingkungan masyarakat Dalam hal inilah karya sastra dijadikan sebuah inspirasi bagi para penikmatnya Seiring dengan perkembangan zaman, suatu karya sastra itu berubah bentuk dari tulisan menjadi tangkapan layar atau film Film merupakan suatu media komunikasi atau kombinasi antara penyampaian pesan melalui gambar yang bergerak, Pemanfaatan teknologi kamera, warna, dan suara Penulis menuangkan ide-idenya melalui tangkapan layar Film tercipta apabila suatu cerita mengandung pesan yang disampaikan kepada hal layak atau penonton Pesan disampaikan melalui adegan-adegan dalam film Hasil karya sastra yang dituangkan di dalam film membuat penonton mudah memahami isi dari film tersebut Menurut Jawa Dalasta, ia mengemukakan bahwa film merupakan rangkaian dari gambar yang bergerak dan membentuk suatu cerita yang dikenal dengan movie Film tercipta dari suatu yang terjadi di masyarakat Hal ini sesuai dengan pendapat Effendi bahwa film merupakan hasil karya cipta seni dan budaya Kehadiran sebuah film melihat dari situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang terlihat dalam film Film tercipta bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat Namun juga dari imajinasi penulis Di dalam kehidupan masyarakat biasanya terdapat berbagai permasalahan sosial Yang dapat memberikan pengaruh terciptanya karya sastra dalam film Baik selanjutnya, menurut Woods, nilai sosial adalah petunjuk umum yang telah berlangsung lama Yang mengarah pada tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan manusia sehari-hari Nilai sosial adalah nilai perilaku yang menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat Nilai-nilai sosial yang diambil dari kehidupan masyarakat biasanya tidak diambil secara keseluruhan Namun pengarang telah mengolahnya dengan kemampuan dan kreatifitasnya Seperti yang dikemukakan oleh Nurgian Toro bahwa nilai sosial berkenaan dengan nilai kemasyarakatan Dalam hal ini nilai sosial hadir dari perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat Dalam hal ini nilai sosial berhubungan dengan cara berpikir individu lain dan hubungan sosial kemasyarakatan Tentunya nilai sosial berhubungan antara individu dengan orang lain dalam kelompok masyarakat Dalam hal ini tanpa ketersengajaan nilai sosial muncul di dalamnya Nilai sosial yang terdapat pada film Assalamualaikum Beijing Yaitu yang pertama nilai sosial yang bersumber dari Tuhan Tergambar adanya kegiatan sholat dan perilaku jujur Selanjutnya nilai sosial yang bersumber dari masyarakat Yaitu sikap peduli, tolong-menolong, toleransi, tanggung jawab, dan sebagainya Yang ketiga ada nilai sosial yang bersumber dari individu Nah disini tergambar yaitu sikap pemberani, pekerja keras, dan percaya diri terhadap suatu tindakan yang dilakukan Baiklah teman-teman itulah tadi pemaparan materi saya mengenai penelitian proposal bagian pertama yaitu latar belakang Nah dan jangan lupa untuk tonton video selanjutnya mengenai penelitian bahasa dan sastra Indonesia Pada kajian nilai sosial dalam film Assalamualaikum Beijing dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra Semoga dapat bermanfaat dan sekian terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb